Terima kasih telah menonton Tito menegaskan jika penolakan sampai pada aksi anarkis, pihaknya akan menindak secara hukum. Selama solusi permasalahan sosial terkait Gojek tersebut belum menemukan titik tengah, Kapolda pun meminta jajarannya untuk siaga, termasuk dengan pendekatan kepada Ojek Pangkalan. Pernyataan ini sekaligus menjawab persaingan bisnis berujung kekerasan yang terjadi antara pengemudi Gojek dengan tukang Ojek Pangkalan di Warung Buncit Mampang, Jakarta Selatan pada Jumat 24 Juli lalu. Prinsipnya kita akan melihat dasar hukum diantaranya, kemudian melihat bukan hanya aspek legal, tapi juga akan melihat aspek sosial. Ini kalau kita lihat kan ada pro kontra, pro kontra dari Ojek Pangkalan yang mungkin merasa tersaingan, jadi mungkin perlu ada kegiatan-kegiatan sosialisasi. Tapi yang pro, masyarakat juga banyak yang pro, karena merasa pelayanannya akan lebih baik, pelayanannya lebih cepat, kemudian memiliki standarisasi dibanding dengan Ojek-Ojek yang lain. Seperti diketahui sebelumnya, intimidasi sempat terjadi pada pengemudi Gojek Wanita bernama Istikomah, yang mengalami pemukulan pada bagian belakang kepalanya oleh pengendara Ojek Pangkalan yang biasa beroperasi di lokasi itu ketika melayani penumpang. Setelah dilaporkan ke polisi, persoalan ini akhirnya diselesaikan secara damai. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Terima kasih.